Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru dari Redmi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Sejauh ini, teknologi pembindah sidik jari dalam layar hanya tersedia pada ponsel dengan panel OLED. General Manager Redmi, Lou Weibing, telah mengkonfirmasi melalui akun sosial medianya bahwa Redmi telah berhasil mengimplementasikan tampilan sensor sidik jari pada layar LCD. Tampaknya, ponsel Redmi kelas atas dengan layar LCD yang tiba dalam waktu dekat akan dilengkapi dengan teknologi baru ini. Ponsel layar LCD yang telah diluncurkan di masa lalu memiliki fitur pembindah sidik jari yang diletakkan di bagian belakang ponsel, atau sensor sidik jari yang dipasang di samping. Weibing mengungkapkan bahwa Departemen Lead Bank Redmi tidak hanya berhasil menguji pemindah sidik jari layar LCD, tetapi juga siap untuk memproduksinya secara massal. Weibing menjelaskan bahwa penggunaan inovatif dari bahan film transmitasi tinggi infra merah sangat meningkatkan transmisi cahaya infra merah yang sebelumnya tidak dapat melewati panel LCD untuk memindah sidik jari. Teknologi baru ini menghadirkan pemancar infra merah di bagian bawah layar, tempat cahaya infra merah dipancarkan. Ini menembus tampilan dan bersinar pada sensor sidik jari untuk menyelesaikan verifikasi sidik jari, seperti yang ditujukan pada video demonstrasi yang menampilkan semua pembaca sidik jari di layar panel LCD baru. Belum ada kabar ponsel Redmi mana yang akan pertama kali datang dengan teknologi baru ini. Redmi India akan mengumumkan seri Redmi Note 9 pada 12 Maret, dikatakan termasuk 3 model seperti Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, dan Redmi Note 9 Pro Max, tidak satupun dari ponsel ini yang menggunakan teknologi pembaca sidik jari dalam layar. Kita nantikan saja kehadiran ponsel terbaru Redmi yang akan pertama kali menggunakan teknologi baru ini. Dengan teknologi baru ini, bisa menjadi nilai lebih untuk ponsel Redmi terbaru nantinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seperti tergadet. Ingat subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.